Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi PJJ 3 untuk mata kuliah Elektronika 3 Dengan pokok bahasan Inverting Amplifier berbasis of M Pastikan Anda sudah mengikuti atau melihat materi PJJ 2 Non-Inverting Amplifier berbasis of M Kita mulai tujuan interaksional PJJ 3 Setelah mempelajari material PJJ 3, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep Inverting Amplifier berbasis of M741 menurunkan persamaan penguatan tegangan Inverting Amplifier berbasis 741 mendesain rangkaian Inverting Amplifier berbasis of M741 dengan nilai penguatan satu kali dan dua kali sehingga kalau lebih dari itu atau kurang dari itu secara konsep mahasiswa sudah bisa ya dan terakhir melakukan simulasi rangkaian Inverting Amplifier menggunakan multisim live ini lanjutkan saja ada dua rangkaian dasar dari rangkaian penguat tegangan berbasis of M untuk yang non-inverting Amplifier sudah dibahas di PJJ 2 jadi penguatannya adalah Vout per Vin sama dengan 1 plus RF dibagi Rin jangan dihapal rumpusnya tapi dilihat lihat resistornya posisinya ini RF dibagi Rin RF adalah resistor yang menghubungkan tegangan kuat dengan tegangan masukan negatif jadi kalau disini nanti berdua menjadi R2 ini R1 atau disini Rin disini R1 anda tidak bingung jadi resistansi atau resistor umpan balik dibagi resistor yang dari kaki negatif ke ground nah sedangkan rangkaian inverting amplifier ini para prinsipnya sama menggunakan dua resistor tapi sinyal masukannya dihubungkan melalui Rin ke kaki negatif seperti biasa kaki output dihubungkan ke kaki negatif menggunakan resistor feedback atau RF nanti secara teori Voutnya akan berbanding berbeda fasa 180 derajat dibanding masukannya karena kaki negatif ini sebagai masukan referensinya malah kaki positif nah secara teori ini penguatan tegangannya atau Vout per V sama dengan minus RF dibagi Rin sehingga kalau Voutnya sama dengan Vin dikali RF dibagi Rin depannya adakah tanda minus minus ini bukan artinya penguatan negatif tapi ini password jadi fasa sinyal output akan berbeda dengan fasa sinyal output tapi bukan minus dalam arti yang tegangannya minus ya fasanya berbeda memang kalau fase berbeda kalau tegangan out sinyal gelombang sinus ya akan jadi negatif kita akan turunkan persamaan ini penguatan tegangannya kok bisa menjadi minus RF dibagi Rin kita lihat rangkaian inverting amplifier disini tegangan masukkan dihubungkan melalui R1 ke V2 V2 ini V negatif sedangkan V1 atau V positif dihubungkan ke ground antara output dengan kaki negatif ada resistor RF kita lihat di titik disini titik X ini ada ground virtual jadi kita tahu bahwa op-amp itu akan membuat di bagian internal membuat tegangan di titik V kaki V plus dan minus itu selalu 0 jadi V plus dikurangi V minus itu harus sama dengan 0 sehingga nanti di titik X ini akan menjadi sama dengan titik ground kita lihat disini ini ada RIN dan RF RIN inputnya adalah VIN sedangkan RF disini kakinya adalah Vout disini Vout disini VIN di tengahnya adalah titik X atau tegangan di kaki V negatif oke kita lihat ini rangkaian resist pembagi rangkaian pembagi tegangan menggunakan RIN dan RF di V2 disini di titik V2 disini akan terdapat dua sumber terdapat dua sumber sumber dari kiri dan dari kanan dari kiri dari dari mana dari kiri saat VIN nya sebagai VCC dan Vout nya saat itu terhubung dengan ground jadi kalau Vout nya ground kita tahu bahwa tegangan keluaran dari op M itu kalau tidak VCC ground diantara VCC dan ground atau 0 oke jadi di 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 asumsikan dulu pada saat VIN sebagai VCC saat Vout terhubung ke ground maka tegangan di V2 adalah ini RF dibagi RF plus RIN dikali VIN pada saat VIN nya disini adalah sumber VCC dan Vout nya ground maka coba anda putar ini maka tegangan di V2 adalah RF dibagi RIN tambah RF dikali VIN ini sedangkan peluang yang lain adalah saat Vout ini sebagai VCC sebagai sumber berarti VIN nya ground jadi kalau Vout ini sumber dan VIN nya ground maka V2 ini RIN dibagi RIN plus RF dikali Vout jadi rumah seperti ini jadi di titik V2 akan terdapat dua buah sumber sumber dari kiri sumber dari kanan sumber dari kiri ini RF dibagi RF tambah RIN dikali VIN dan dari kanan saat RIN dibagi RIN plus RF dikali Vout untuk memudahkan dalam penurunan rumus maka persamaan RF dibagi RF plus RIN ini dibagi RF semua atasnya RF dibagi RF 1 RF dibagi RF 1 RIN dibagi RF RIN per RF jadi rang rumusnya menjadi seperti ini terus RIN dibagi RIN plus RF kita bagi RIN RIN dibagi RIN 1 RIN dibagi RIN 1 RF dibagi RIN RF dibagi RIN seperti ini nah ini titik V2 ini sumbernya ada 2 sehingga VP itu 0 VP itu mana sih ini VP V positif itu 0 karena terhubung ke ground sedangkan VN ini dapat 2 sumber yang tadi ini dapat dari sumber ini jadi VP sama dengan 0 VN itu dapat terdapat 2 sumber dari kanan dan dari kiri ini dari kanan ini dari kiri dari kanan ini Vout dari kiri ini VIN sebagai sumber nah sehingga V diferensial ini rumusnya VP dikurangi VN VP 0 dikurangi ini semua segini sehingga setelah diubah menjadi dipersingkat tadi ini RIN dibagi RIN 1 1 plus RF dibagi RIN dan seterusnya jadi V diferensial itu 0 dikurangi ini sepanjang ini ini V sumber dari kanan V sumber dari kiri diteruskan ini baru V diferensial nah Vout adalah V diferensial dikali open loop gain open loop gain kita berusaha menghilangkan open loop gain supaya tegangan keluarannya hanya dipengaruhi oleh 3 saja VIN RF dan RIN oke Vout sama dengan V diferensial kan yang tadi ini jadi V diferensial sama dengan minus ini minus ini dikali open loop gain ini open loop gain oke didistribusikan asosiasi jadi Vout sama dengan in segini dikali AOL ditambah segini dikali AOL terus kanan ini dalam kurung kurungnya dibuka jadi ini minus ini positif dikali jadi minus kurungnya dibuka satu oke sampai disini nanti kalau anda kurang paham coba diulang-ulangi lagi ya jadi kelebihan dari pembelajaran berbasis yang seperti ini itu bisa diulangi-ulangi lagi kita lihat ini ada Vout ini ada Vout ini ada Vin nah sekarang yang sama numeratornya itu dikumpulkan ini numeratornya Vout ini Vout kita samakan satu blok ini menyeberang sama dengan ingat ya kalau nyeberang itu tanda negatifnya berubah kalau positif jadi negatif kalau negatif jadi positif jadi positif Vout plus seperti ini sama dengan masih minus oke sekarang Vout sama Vout dikeluarkan jadi satu plus ini kali Vout sama dengan Vin dikeluarkan sama AOL oke ya terus ini masih belum sama denumeratornya satu ditambah setengah itu nggak bisa ya harus dua per dua ditambah setengah jadi satu ini masih belum sama denumeratornya supaya sama akhirnya satu plus RF ditambah AOL dibagi satu plus RF dibagi RIN ini sudah sama denumeratornya nah VINnya ke sini ke jebrang jadi Vout dibagi VIN ini minus AOL seperti ini nah kita sudah lihat ini ada Vout per VIN di sini AOL ini ada A ini B sekarang kita ubah Vout per VIN sama dengan ini dibagi ke sebelah kanan nah nah seperti ini Vout per VIN sama dengan minus AOL seperti ini terus diturunkan ini dinaikkan dinaikkan satu ini kan tidak bisa ya harus disamakan dulu denumeratornya dan seterusnya nah nanti akhirnya mendapatkan persamaan akhir seperti ini Vout dibagi VIN sama dengan minus RF dibagi RIN dikali kurung nah coba kembali ke sini ya ini jika diasumsikan RF sama dengan RIN maka ini satu RF dibagi RIN sama satu satu plus satu dua dua dibagi AOL nah sekarang syarat penguat berbasis OPM itu OPM nya minimal mempunyai AOL yang tak hingga ini bukan minimal maksudnya syaratnya harus AOL nya tak hingga tak hingga itu berapa minimal dalam prakteknya AOL nya itu paling tidak satu juta kali atau satu juta volt per volt sehingga dua dibagi satu juta itu sudah bisa diabaikan atau nol nol tambah satu satu jadi satu dibagi satu satu sehingga rumusnya menjadi Vout per VIN sama dengan minus RF dibagi RIN kita keluarkan VIN nya nyebrang Vout sama dengan minus VIN dikali RF dibagi RIN nah kita sudah sampai penurunan rumus untuk rangkaian inverting amplifier berbasis OPM dengan syarat AOL nya tak hingga atau mendekati tak hingga jadi kita sudah berhasil menurunkan rumus ini rangkaian inverting amplifier nya dengan RF RIN jika AOL nya di atas 200 ribu volt per volt maka Vout nya adalah minus VIN dikali RF dibagi RIN jika VIN nya adalah suatu sinyal gelombang sinus dengan VIN bersamaannya A sin omega T maka Vout nya adalah A nya A ini kan amplituda kalau sinyal gelombang sinus A ini amplituda sin omega T ini frekuensi jadi dia berbentuk bersamaan gelombang sinus dengan frekuensi angular omega T ini nah kalau V ini adalah A sin omega T dengan penguatan sama dengan A V maka Vout nya adalah A amplitudanya dikali R F dibagi RIN jadi yang dikali penguatan bukan sin omega T tapi A amplitudanya sedangkan sin omega T ini tidak berubah karena R F dibagi RIN adalah suatu nilai konstan tidak ada jaringan ada L dan C jadi tidak ada L dan C sehingga ini konstan nilainya kalau konstan dikali dengan suatu nilai integer minus A kali R F dibagi RIN sin omega T jadi secara teori frekuensi tidak berubah yang berubah hanya amplitudanya selain amplituda berubah ini juga negatif berlawan fasa 180 derajat sehingga bisa juga ini diubah bersamaannya menjadi A A dikali R F dibagi RIN sin dalam kurung omega T plus 180 derajat ini fasa sinyal Vout akan berbeda jadi kita kembali kita samakan persepsi untuk kesimpulan secara teori rangkaian inverting amplifier berbasis O M dengan O M mempunyai A W hingga Vout sama dengan minus V R F dibagi R ini syaratnya seperti ini sehingga dari rumusnya ini Vout ditentukan oleh tiga variable VIN RF dan RIN jadi kalau mau membuat Vout berubah dengan VIN tetap Anda bisa merubah RF dan merubah RIN bisa merubah VIN bisa VIN berubah nilai penguatannya konstan kalau VIN berubah Vout berubah ini syarat AO tak hingga jadi jika sinyal input gelombang sinus mempunyai persamaan A sin omega T maka sinyal input akan berbeda fasa dan hanya amplitude nya saja yang berubah jadi AV dikali A sin omega T plus 180 derajat berbeda fasa terbalik jadi tidak minus jadi yang berbeda hanya bentuk gelombang jadi kalau input pagi sekarang output jadi malam jam nya sama tadinya masuk jam 8 abis malam jam 8 am sekarang masuk jam 8 pas malam jam 8 pm simulasi rangkaian menggunakan multi sim live link dari rangkaian ini bisa dilihat di daftar pustaka dari materi PJJ3 ini di nomor 3 kita lihat disini ada sumber sinyal berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi 100 millivolt peak to peak dengan frekuensi 1 kilohertz ini dihubungkan ke buffer dulu jangan lupa pastikan buffer terus core buffer dihubungkan ke rangkaian inverting amplifier dengan penguatan 1 kali RF nya 100 kilo RIN nya 100 kilo jadi penguatannya 1 kali R load nya beban nya 100 kilo jadi biasakan kalau melakukan simulasi rangkaian ada beban 100 kilo kita sudah terlihat disini bahwa VIN nya minus minus 96 millivolt peak to peak Vout nya sama tapi sudah positif jadi minus 96 output 96 output 96 oke setelah disimulasikan terlihat bahwa yang biru ini yang hijau yang hijau ini adalah sinyal masukannya dengan 100 millivolt peak to peak dan yang biru ini output nya berbeda 180 derajat tapi amplitudenya sama jadi hanya berubah amplitudenya berubah fasenya saja sebenarnya kalau dalam kehidupan yang sehari-hari ini pasti ada delay ya tapi karena rangkaian simulasi ini tidak memasukkan unsur delay jadi sepertinya tidak ada perbedaan delay jadi ini sebetulnya ideal gitu ya rangkaian semua ideal seperti ini jadi kehebatan dari simulasi atau simulator aplikasi ya begini oke kita simpulkan hasil teknisi simulasi inverting amplifier menggunakan 741 ini penguatannya satu kali secara teori dan secara praktek juga sama satu kali ya tentunya ini akan berbeda kalau anda nanti praktek sesungguhnya bentuk gelombang input ini sama dengan output bentuk gelombangnya ya tapi berbeda fasa sebesar 180 derajat saat f-innya 1 kHz nah kalau bukan 1 kHz ya nanti anda coba saja sendiri ya tapi ya secara kalau persepsi saya itu akan sama karena simulator ini tidak tidak memasukkan unsur-unsur variable yang lain nah amplitude gelombang output sama dengan input jadi penguatan satu kali ini terus daftar pustakanya masih sama menggunakan design width of rational amplifier saya belum dapat juga nah ini multisim.com anda bisa select saya select terus buka di web browser anda nanti akan masuk ke rangkaian yang sudah saya buat ini anda tinggal bebas anda ubah-ubah tapi jangan di save anda tinggal ubah-ubah itu kalau anda tidak mempunyai account di multisim tapi kalau anda punya sendiri silahkan anda bikin sendiri pastikan account anda itu mengacu ke institusi anda di UNJ supaya bisa terdeteksi oleh mereka tugas PJJ3 yang di PJJ2 itu salah ya jadi tugas PJJ3 inverting amplifier 741 masih sama dengan tugas PJJ2 jadi design rangkaian penguat inverting menggunakan OPM 741 dengan nilai penguatan 1x dan 4x kalau yang di non-inverting itu kan 2 dan 4 kalau sekarang 1 dan 4x hitung nilai RF dan RIN untuk penguatan 1x dan 4x 1x kan sudah coba anda menggunakan nilai resistansi yang lain bukan 100kg anda coba 10kg atau 100Ω atau pokoknya nilai yang lain terus yang nomor 2 hubungkan sebuah sumber sinyal gelombang sinus dengan VO100 mvp2p frekuensi 1kHz gerangkaian penguat yang tadi sudah anda buat hitung coba anda simulasikan apakah secara teori sama dengan hasil praktek tentunya kalau yang ini kan sudah anda tinggal mensimulasikan saja tapi anda tidak itu kan yang buat saya supaya anda juga punya pengalaman kita coba ganti-ganti sendiri nilai-nilainya dan nomor 4 apakah rangkaian penguat ini salah ini sebetulnya bukan gini sebetulnya inverting saya ubah dulu ya sudah saya ubah nomor 4 apakah rangkaian penguat inverting menggunakan OPM dapat desain mempunyai nilai penguatan sebetulnya setengah atau seperempat kali jadi nanti dijawab jawaban tugas pgc3 ya desain dan desain menggunakan multisim rangkaiannya seperti yang sudah saya ajarkan tadi sudah saya contohkan terus anda analisis ternyata hasilnya sesuai yang satu kali sama satu kali empat kali juga sama secara teori dan praktek sama dan nomor empat ternyata inverting amplifier ini bisa didesain penguatannya setengah kali dan seperempat kali nilainya RF nya berapa dan IN nya berapa itu saja untuk pertemuan PJJ3 dengan materi inverting amplifier kita nanti ketemu lagi dengan materi yang selanjutnya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati